Halo guys welcome back to my channel joy gaming official Oke hari ini gue mau mulai share survei ya guys Oke gua ketikin MYRP ya bagi kalian yang baru join jangan lupa subscribe like dan share video gue guys disini untuk edukasi kalian yang mau belajar survei ya biasanya orang yang baru belajar survei itu selalu screen out atau so ya guys sebelum itu jangan lupa subscribe like dan share video gue guys ya Oke disini dimanakah dari pasar manakah perusahaan Anda berada kupilih Indonesia di kota mana kantor Anda berlokasi gue Bandung ya guys sesuai profil ya guys dimana lokasi kantor pusat perusahaan Anda Indonesia Oke gue lanjutkan industri apa perusahaan Anda terutama beroperasi ya guys jadi ini sesuai profil juga ya guys tapi kalau lo ngikutin di video gue juga bisa guys itu worth it banget sini gue memilih penyimpanan atau logistik ya sesuai profil gue guys sejauh mana Anda terlibat dalam ketika membuat keputusan ini wajib lu sendiri guys membuat keputusan ini 51-100 karyawan ya berapa perkiraan omset penjualan ini ya lebih gede guys jadi saya ini yang paling gede pilihnya apa peran atau jabatan Anda di perusahaan jika peran Anda masuk dalam berat jadi lu pilih aja situ ya manager senior ya guys sudah berapa lama ini paling lama aja yang bisa ya Departemen anak-anak Anda bekerja di perusahaan Anda aku pilih sini ya manajemen umum ya guys manajemen umum biasanya paling worth it guys sudah berapa lama biasa ini paling lama ya guys pilih yang paling lama pokoknya pilih yang paling lama bekerja guys terima kasih atas jawaban nah ini udah masuk lagi survei lagi guys ini pertanyaan tentang area bisnis utama jadi ini menanyakan tentang area bisnis ya guys ini positif ya pokoknya yang bagus-bagus aja ya anda poinnya sangat positif ini juga meningkat secara positif ya meningkat drastis pokoknya yang baik aja guys jadi meningkat lebih dari 50% lebih baik guys lu ikutin semua video gue guys ini guys pasti dijamin lolos guys nggak SO ini juga kadang-kadang bakalan ada lagi ya guys tapi nggak tahu berapa hari lagi bakalan nolol ya guys jadi lu ikutin aja semua video gue yang ada di gue ini manakah diantara faktor gue ini yang memiliki dampak terbesar pada bisnis anda pada tahun 2023 cari yang bagusnya ini kan pokoknya sesuaikan yang di profile juga dan juga sesuai dengan video gue ini gue udah lolos 100% guys jadi boleh diikutin yang gue pilih lu ikutin pasti lolos jadi lu harus konsisten bacanya dan lu juga milihnya jangan asal-asalan karena ada pertanyaan yang diulang-ulang oke disini gue memilih ya masalah geop politik lah pokoknya yang 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 bagus-bagus manakah diantara faktor bawah ini untuk memiliki dampak terbesar memiliki dampak terbesar pada bisnis jadi ini yang memiliki dampak kenaikan kita guys perusahaan kita guys jadi ya itu harus berhati-hati dalam memilihnya guys kalau nggak mau esok atau di depak keluar dari survei kebanyakan sih di depak ya guys jadi lu nggak dapet duit guys dari situnya guys ini kita berpikir dulu baca dulu dengan sesama guys bagaimana foto-foto di atas mempengaruhi bisnis anda pada tahun 2023 jadi pilih yang ini mempengaruhi bisnis ya guys jangan asal pilih guys ini lu baca secara teliti dulu bagaimana faktor-faktor di atas mempengaruhi bisnis anda pada tahun 2023 kita ambil gigit kita ambil gigit kita ambil gigit kita ambil gigit bagaimana faktor-faktor di atas mengalami bisnis meningkatan jadi ini sesuai dari itu penurunan biaya operasional aja oke ini sangat terpengaruhi mana saja spesifik bisnis Anda yang terkena dampak inflasi tinggi ini dampak ya jadi lu harus baca secara teliti jangan asal pencet guys gue peringatin sekali lagi ya itu ya guys kalau menyelesaikan survei kenaikan biaya operasi ini gua jentang semua ya gua pilih semua wah gagal anjir oh salah salah ini kenaikan ini pertanyaan eh apa namanya jawaban yang menjebak ya guys jadi ada dua ya ada penurunan ada peningkatan lu baca secara teliti juga ini dalam 3-6 bulan ke depan ya kapan Anda menggerakkan inflasi tinggi akan berkurang aku pilih dua dalam 3-6 bulan ya poin apa yang dilakukan oleh pemerintah Anda untuk mengurangi dampak inflasi yang tinggi terhadap bisnis Anda gua pilih apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda untuk tidak ada ya tidak ada yang dibutuhin ya apa jenis dukungan yang akan membantu kesuksesan bisnis perusahaan Anda pada tahun 2024 dan seterusnya dukungan ini bisnis ini bisa dari pemerintah asosiasi industri dan lain-lain ya guys gua berpikir dulu guys jadi gua juga enggak asal pencet ya enggak asal milih juga biarin gua enggak di screen out soalnya lumayan guys poin yang bakal didapetin menambah pundi-pundi uang ya guys ya disini gua pilih pendanaan atau hibah ya untuk membantu bla 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 pokoknya terus dukungan infrastruktur dukungan yang lain ya guys lu pilih yang sesuai gua aja guys pokoknya kedepannya apa dukungan yang dapat ditawarkan oleh bank dan lembaga keuangannya yang pilih layanan investasi yang secara khusus gunungan ini terus bantuan dalam mengajukan oke lanjut ya disini apa prioritas utama bagi bisnis anda untuk 1-3 tahun kedepan ini prioritasnya ya guys prioritas sembah taruh guys berpikir dulu melaksanakan program ya terus meninjau strategi bisnis terus memberikan dukungan kesehatan mental karyawan di tempat kerja terus mempersiapkan penjangga modal dan udah segitu aja kayaknya terus mencari lagi nah segitu aja guys oke ini langsung aja sangat siap ya pasti ya sangat siap sangat siap sangat siap pokoknya wajib sangat siap ya guys yang pasti yang jelas dan sangat siap jadi kita sudah mempersiapkan ya guys apa rencana anda untuk mencapai prioritas-prioritas ini memperbanyak rangkaian adopsi meningkatkan program wah hmm udah lah itu aja dilanjutkan apa dukungan yang anda butuhkan untuk mencapai prioritas bisnis ini dukungan ini biasa dari pemerintah angin apa ya apa ya lebih banyak solusi setiap koneksi koneksi bantuan bantuan dalam mengajukan bantuan dalam lagi ya gue baca lagi ulang lagi cara jawaban yang tepat jangan asal lantuan lantuan dalam mengajukan apa udah ya jangan langsung lanjutkan dulu kita baca secara teliti jawabannya guys peluang ketersediaan pinjaman misalnya pinjaman modal dan lain-lain terus lebih banyak solusi ya terus koneksi ke rekan industri juga oke kita lanjutkan ya harapan konsumen dan interaksi dengan bisnis telah berubah pokoknya ini penggunaan AI dan lain-lain terus layanan otoritasi untuk layanan ini kayaknya bagus semua guys jadi gue pilih semua ya lanjutkan nah ini udah beberapa lanjutkan aja apa kemungkinan dampak dan dari berbagai inisiatif anggaran yang diumumkan oleh pemerintah terhadap bisnis Anda meningkatkan ya memungkinkan membantu mempertimbangkan ini kayaknya bagus semua guys gue pilih gue pilih semua ya apa tindakan dukungan yang ingin Anda lihat dari pemerintah pada pengumuman anggaran 2024 tahun depan hibah dari terus hibah dukungan juga dukungan tambahan untuk kemudian kebutuhan kerja oke lanjutkan tiga aja beberapa oke kita lanjutkan aja disini tentang adopsi digital disini bagaimana status adopsi digital diterapkan ini seluruh bisnis ya guys manakah diantara proses berikut ini yang secara khusus didigitalkan pesan Anda oke gue pilih semuanya bagus ini jadi gue pilih aja kali semua ya gue pilih semua tapi ada yang enggak guys penggajian ya gue enggak pilih ya penggajian gue enggak pilih ini sama ini sama yang tadi pertanyaannya hampir sama jadi gue pilih jawaban yang sama yang tadi guys yang sebelumnya kecuali penggajian ya enggak oke apakah Anda memperkirakan blablabla oke membelanjakan 25% hingga 50% lebih banyak pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun ini yang lebih membelajakannya lebih besar ya guys pokoknya oke sini gue lanjutkan ya bagaimana dampak positif eh dampak ada adopsi digital ya gue pilih semuanya bagus semuanya lo pilih semua ya guys karena bagus ini lebih dari 50% aja kalau ini pertanyaan singkat yang pasti dijawab enak ya guys kan sangat meningkat apa tantangan yang telah Anda hadapi atau perkirakan akan dihadapi dalam adopsi digital Anda apa ya guys guys Hai kumis baca guys hai 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 apa tantamannya terlalu punya baja eh apa namanya jawabannya lu putar-putar ya lu baca ulang-ulang biarin enggak terlalu kelewat ya guys kalau kelewat dan hasilnya zong ya bisa di screen out Hai kekurangan dana untuk melanjutkan ya lanjut ya apa langkah dukungan yang harus tersedia bagi bisnis dalam perjalanan adopsi digital mereka dukungan ini bisa dari pemerintah bank yang akses yang lebih kayaknya bagus-bagus nih guys Hai kok pilih semua kayaknya nih lanjut ya Hai apa dukungannya saat ini Anda dapatkan dari Oke ini gua pilih semua ini semua ini Google ya Hai apa manfaat yang anda lihat jika bisnis yang dapatkan dukungan dari bank dan lembaga keuangan kegupilih semua Hai Oke kita lanjut lagi sini rantai pasokan ya sangat penting biasa benar-benar terpengaruhi ya guys lanjut Hai apa tantangan saat ini Oke yang dihadapi oleh bisnis Hai gangguan ini tantangannya ini Hai gangguan pada itu terus supaya Hai sulit tanda lembaga ini dikatakan biaya pasokan karena dikatakan tinggi Hai Oke itu aja guys apa saja selangkah yang telah anda ambil ya untuk rencana untuk memastikan kestabilan rantai pasokan di masa mendatang Hai pilih jawaban yang bagus terus mencari Hai bahan bahku ya alternatif terus Hai penciptakan kesadaran ya tentang resiko terus Hai dah lanjut segitu aja dua aja cukup ya menurut anda dukungan apa yang harus tersedia bagi bisnis guna blablabla ya lu harus ikutin semuanya guys yang gua pilih dijamin ini worth 100% guys akses yang lebih mudah ya Hai kependana terlebih wah Hai dan juga peluang untuk pekerja sama dengan asosiasi ya apa lagi ya Hai ini kayak bagus-bagus jadi gua ambil semua ya Hai ini ya menurut anda apa layanan hai 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 perdagangan atau jadi ini gua pilih hai 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 layanan konsultasi aja ya Hai oke lanjut ya sangat penting seperti biasa ya hai 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 mengapa hai 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 membantu ini bagus-bagus nih gua pilih semua guys lanjut hai 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 pada tahap apa perusahaan anda secara ayah anda saat ini dalam penerapan praktik keberlanjutan Hai 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 oke di garis depannya nah telah melakukan cukup ya banyak duduk yang mana yang pukul sini ya itu aja Hai apa praktik keberlanjutan berdasarkan pertimbangan LST yang telah anda masukkan ke dalam bisnis anda saat ini memastikan kesejahteraan karyawan terus memberikan dukungan kesehatan mental ya terus menerapkan blablabla lanjutkan ya udah apa hambatan utama ini hambatan ya untuk menerapkan keberlanjutan tadi ya di perusahaan kita ya guys dukungan ya non kukuwa eh keuangan ya guys hai 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 taruh-taruh Hai gua baca lagi dulu gua baca semuanya dulu buat latin dulu guys oke Hai taruh guys gua baca ulang guys Hai 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 eh di baca ulang dulu ya guys jangan langsung napsu untuk memilihnya guys hai 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 Oke gue lanjut ya Apa dukungan yang anda Gunakan untuk Membantu bisnis Oke ini pilihan bagus-bagus Kayaknya gue pilih semua ya Oke lanjut Disini nol bersih ya guys Hmm Apakah perusahaan anda Membuat Komitmen ya Ya hingga tahun 2050 Oh bukan Kayaknya ya belum ditetapkan Batasan waktu yang pasti Kalau hingga 2050 Ah yang Kita pasti aja dulu guys Apa pendorong utama Tujuan nol bersih atau unit 0 Oke Gue pilih semua Ini kayaknya Ntar duduk Terus Ini penting ya Kok tiga Tiga kayaknya Gue pilih Oke lanjut ya disini Apa hambatan bagi perusahaan anda Untuk Ini hambatan lagi Ini sesuai dengan pertanyaan sebelumnya guys Hampir sesuai Cuma beda dari Tujuannya doang guys Kurangnya ya Itu aja gue ya Lanjutkan aja langsung Profesional anda berkembang di luar negeri Oke ya disini ya Berkembang kan di luar negeri Pada tahun 2023 Iya ya Oke sangat tertarik disini Benarkah di pasar Berikut yang dimasuki perusahaan anda Pada tahun 2023 Tiga ASEAN Tumanya ya Terus sama Asia Selatan Asia Utara ya Manakah di pasar Ini dimasuki Pesan Dalam tiga tahun ke depan ya Oh Ini yang Untuk di Tiga tahun yang ke depan ya guys Nah ini Pilih negara ASEANnya ya guys Singapura Vietnam Thailand Vietnam Myanmar Singapura Vietnam Filipin Indonesia Malaysia Thailand Oke lanjut disini Ini untuk yang tiga tahun ya Gue pilih hampir sama kayak tadi Oh salah anjir Keburu-buru gue anjir Tiga coy Tiga Jatah Thailand Vietnam Myanmar Itu aja lah Apa hambatan Udah 64% Hmm Hambatan utama ya Kesulitan dalam menemukan Terus sumber daya Komunikasi Dukungan Keuangan Keuangan ya guys Oke lanjut disini Apa yang menjadi Motivasi Utama dalam upaya Anda melakukan Expansi Keluar negeri ya Oke Gue pilih semuanya Ini kayaknya bagus Oke lanjut ya Oh anjir Salah ya Harus tiga coy Sorsori Tiga aja Ini yang bagusnya aja Jadi pilih tiga opsi Tiga pilihan Oke Apa dukungan yang Dibutuhkan Bisnis Ini bagus semua Pasti ya Dibaca dulu guys Sangat tertarik Oke sebentar lagi Kita akan selesai ya guys Apa dukungan yang dibutuhkan Peluang untuk menjalin ya Dukungan Peluang Dukungan aja Oke Diadopsi Bagaimana Status adopsi Oke diadopsi aja Lanjutkan Terus Manakah Dari Solusi Keasuransi Teknologi Investasi Terus Pembayaran Dan juga Pinjaman ya Iya Oke Dikit lagi guys Kita udah mau selesai Menurut anda Menurut anda dalam hal apa Perusahaan Teknologi Oke Lebih nyaman Ini kayaknya bagus semua guys Jadi gue pilih semua ya guys Kita duduk Mereka tidak lebih baik Oh ini ada pertanyaan Eh jawaban menjebak itu guys Hati-hati jawaban menjebak guys Jangan pilih semua Kalau itu guys Ada satu pertanyaan menjebak Itu yang bisa buat screen out ya guys Sayang banget Udah mau pertanyaan terakhir Lu screen out Karena satu Jawaban yang menjebak itu guys Oke Gue pilih Lanjut aja sini ya Mendukung ya Pasti mendukung guys Ini Pembayaran digital ya Berarti Dana Gopay Oppo Gue centang semua ya Gue pilih semua ya Terus Wah ini Gak ada jawabannya coy Mana kan Ini Gak ada jawabannya Berarti Terus Jangan-jangan Kalau gue tulis lainnya Jangan Mendingan Bukan semua jawaban ini ya Karena kan gak ada Kosong ya Jadi bukan semua jawaban ini Terus faktor Apa saja Yang memotivasi Anda Oke Memungkinkan Transaksi Membantu Atau Kalau membantu Membukan Berarti Kecepatan layanan Membantu Mengurangi biaya Terus Meningkatkan ya Stabilitas Oke Mana kah Ini hampir Sama Kayak pertanyaan Yang sebelumnya Tapi Agak Di Variasiin AI Pokoknya tentang AI Bagusin ya Bukili yang Tentang AI Oke guys Selesai 170 Poin Dari Dari Rakuten Tanerai Untuk Sampai